Yo guys, seperti biasa awal video harus ada yo nya ya Oke, balik lagi di channel gue guys Kali ini gue bakal kasih sharing ya Sharing pengalaman gue pas service laptop kemarin Gue sharing sambil bagiin solusinya Nah ceritanya kemarin ini, kemarin malam ya Ada orang bawa laptop ke gue Terus katanya minta di install ulang atau di install baru Jadi windowsnya di install ulang Nah, pas dia bawa laptopnya Gue langsung cek ya Laptopnya nyala, windowsnya masuk Windows awalnya mungkin dia minta install ulang Karena mungkin udah agak lambat ya Atau ada virus atau gimana Pokoknya dia minta install ulang full Jadi langsung gue test Langsung gue test laptopnya Ternyata nyala keyboardnya juga aman Tapi ada satu yang harus jadi perhatian ya Waktu gue tes Laptopnya itu kan di password Nah, pas kalau mau masuk Di alaman awal login Itu harus pakai keyboard on screen Karena tombolnya gak berfungsi Pas di login screen ya Login screen yang pas mau kita Masukkan password itu gak bisa Jadi dia pakai keyboard on screen Nanti udah masuk ke windowsnya Baru keyboardnya berfungsi normal semua Nah, itu udah jadi catatan di saya ya Waktu saya ambil laptopnya Oke, singkatnya gue udah oke ambil besok pagi Nah, besok pagi itu Udah, saya udah mulai coba install laptopnya Nah, installnya gampang aja sih Tapi memang udah ada Tanda-tanda agak aneh ya Karena waktu mau masuk boot manager F12 Masuk bios juga itu agak susah Kadang tembus, kadang tidak Nah, dari situ Udah mulai agak curiga nih Tapi singkat udah bisa Jadi pakai trick ini itu bisa Gue installnya itu gak install manual ya Nggak install dari awal step by step Gue itu langsung pakai image Jadi udah ada image-nya Windows image yang Intel Udah ada image-nya Image-nya itu bentuk GHO ya Atau ghost Kalau biasa ada yang pakai norton ghost ya Biar cepat Saya juga pakai itu biar cepat installnya Nah, ketika udah kelar install Pas masuk ke windowsnya Udah aman, udah startup windowsnya Pas masuk ke windows Terus semua keyboard tombolnya itu Nggak bisa, nggak jadi Nah, disitu Saya udah mulai otak-atik nih Gue udah mulai otak-atik Gue ganti drivernya Gue mondar-mandir di website Officialnya Si laptop itu Gue ambil langsung Download drivernya langsung Dari official site-nya Nggak bisa juga Nah, itu gue troubleshootnya Agak lama itu Sekitaran 4 jam, 5 jam Baru dapat itu Nah, setelah itu gue mulai ingat Yang semalam itu kan Pas dia bawa laptop Loh kok Awal masuk harus pakai keyboard onscreen Kenapa nggak Apa? Nggak langsung di keyboardnya aja Di keyboard laptop Berarti ada yang salah nih Nah, dari situ Udah Gue langsung Berpikiran Berarti Keyboardnya ini Ada masalah Jadi Kalau Menurut gue Dia udah install Satu program Yang Ketika dia Sudah jalan Baru keyboardnya Bisa digunakan Karena ketika Keyboard Ketika dia belum startup Belum masuk ke Desktop kayak gini Belum masuk ke begini Masih di login Itu Keyboardnya nggak bisa dipakai Nanti dia udah login Udah masuk di tampilan desktop Kayak gini Yang ini Gue highlight ini Baru keyboardnya Normal Jadi gue berpikir Mungkin ada startup program Yang Fungsinya Buat ngilangin Itu Yang bikin keyboardnya Nggak bisa Nggak bisa digunakan itu Nah Gue troubleshoot lagi Gue troubleshoot Gue Hidupin Filternya Filter keyboardnya Yang disini Disini Pengaturan Terus di Is of access Di is of access Ada Keyboard Mana nih Nah di keyboard Sini Gue Onkan Use key filternya Jadi ketika kita Tekan tombol Itu ada feedbacknya Di Apa Di komputer Ada feedbacknya Di laptopnya ada feedback Kayak suara Jadi ketika kita tekan tombol Itu ada feedback suara Yang kita dengar Yang berarti Kalau misalnya Ketika kita tekan tombol Itu ada feedback suara Itu menandakan bahwa keyboardnya aman-aman aja Nggak ada Kendala Nah disitu Udah mulai ada titik terang Gue coba pakai filter ini kan Gue tekan Loh kok ada feedback Nah Disitu Kok ada feedback ya Mikir-mikir lagi Udah Gue langsung pindah Pindah tempat Ke komputer gue Gue cobain Pakai itu juga Oh feedbacknya muncul Terus Coba gue tekan Control Gue tekan Control Sambil Nekan Keyboard Nekan Huruf Gue tekan Feedbacknya juga ada Feedbacknya juga ada Tapi Tulisannya Nggak muncul Kayak gini Ini kalau misalnya Gue Gue tulis Biasa ya Ketik biasa Tapi ketika gue tahan control Terus gue Coba ketik Itu nggak bisa Nggak muncul Nah disini udah Udah mulai ada titik terang Gue udah berasumsi Bahwa ada salah satu tombol Tombol fungsi Mungkin alt Atau windowsnya Atau Control Atau menu nya Itu yang Ketekan terus Nggak mau Apa Nggak bisa Nggak Nggak ngangkat Jadi Kayak Control nya di laptop itu Ditekan terus Nah Dari situ Gue Browsing Browsing Nah Gue temuin caranya Guys Nah Disini tutorialnya Jadi Cara Solusi gue Buat Ngetasi Tombol Control Itu Yang Nekan Terus Tanpa Ditekan Jadi Tombolnya Di laptop Nggak Nggak ada yang Nekan Dia Bebas Aja Tapi Dia Nekan Gimana Yang Menjelasinnya Pokoknya Dia nggak Ngetik Karena Tombol Control nya Ditahan Kayak gini Tapi Di keyboard nya Nggak ditahan Kayak ada error Begitu di keyboard nya Oke Ya sudah Langsung aja Gue Coba Cobain Control nya Control nya Ternyata Pas gue tekan Control Di laptop Itu Tulisannya Muncul Nah Dari situlah Udah Gue Coba Cari Contro Yang Sebenarnya Karena Control itu Ada dua Tombol Control itu Ada dua Kiri Dan kanan Gue Dapatlah Tombol Control yang Kanan Nah Disini Sudah Pusing Gue Mau Gimana Ini Biar bisa Jadi Kalau Mau Buka Keyboard nya Juga Lama Belum tentu Juga Jadi Jadi Oke Artinya Gue Temuin Caranya Nah Disini Tutorial Udah Langsung Kita Mulai Jadi Yang Saya Pakai Itu Saya Disable Tombol Kontrol Tombol Kontrol Yang Teken Terus Itu Saya Fungsi Untuk Kontrol Itu Saya Disable Dari Windows Caranya Gampang Banget Kalian Bisa Langsung Buka Chrome Disini Chrome Disini Chrome Nah Aplikasi Yang Saya Pakai Itu Key Tweak Tool Keyboard Tweak Tool Nah Disini Agak Lama Cari Aja Key Tweak 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 Nah Ini Dia Nah Aplikasi Key Tweak Ini Fungsinya Buat Remap Keyboard Jadi Sebenarnya Keyboard Kalian Itu Kalau Kalian Pakai Aplikasi Ini Kalian Bisa Mindah Fungsi Bahkan Tukaran Fungsi Contoh Kalian Bisa Tukarin Fungsi Tombol K K Sama Fungsi Tombol Alt Jadi Ketika Kalian Tekan Tombol K Fungsinya Itu Jadi Kayak Alt Dan Ketika Kalian Tekan Tombol Alt Fungsinya Jadi Kayak K Jadi Kalian Bisa Mindah Mindah Fungsinya P Sama K Kalian Mau Dimapping Lagi Dipindahin Posisinya Bisa Nah Inilah Fungsi Quick 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 Key Tweak Tool Key Tweak Tool Ini Bisa Buat Fungsi Itu Kalian Bisa Yang Paling Yang Paling Yang Bukan Yang Paling Yang Saya Gunakan Buat Atasi Masalah Yang Tadi Yang Saya Udah Ceritain Panjang Lebar Di Awal Itu Yaitu Fungsi Untuk Disable Key Jadi Kalian Bisa Tekan Tombol Alt Di Quick Tweak Tool Terus Kalian Disable Tombolnya Nah Ketika Kalian Udah Disable Kalian Restart Laptop Memang Dia Awal Sebelum Masuk Halaman Login Itu Tidak Bisa Digunakan Untuk Tombol Huruf Sama Angkanya Karena Tombol Kontrol Itu Masih Digunakan Setelah Startup Setelah Desktop Kalian Muncul Pengaturan Key Tweak Tool Tadi Yang Udah Kalian Disable Untuk Kontrol Baru Jalan Makanya Ketika Dia Udah Masuk Di Tampilan Desktop Baru Keyboard Fungsi Jadi Itu Kita Langsung Aja Kita Download Key Tweak Tool Kalian Bisa Download Dari Mana Aja Disini Juga Bisa Softonic Ini Lumayan Tapi Kan Saya Udah Download Kemarin Kita Langsung Aja Cari Apa IDM Nya Saya Disini Pake IDM Oke Ini Notifikasi Apalah Nah Ini Dia Tweak Tool Udah Saya Download Kemarin Tinggal Saya Install Kemarin Saya Nggak Install Disini Karena Saya Pindah Ke Laptop Buat Di Laptop Aplikasinya Kalian Yes Dia Minta Di Install Oke Agree Aja Gak Masalah Oke Install Download Disini Bisa Langsung Kalian Tekan Unduhan Gretis Setelah Kalian Download Kalian Install Macam Kayak Gini Oke Dia Cepet Banget Install Karena Aplikasinya Kecil Banget Juga Close Nah Dia Pasti Udah Muncul Disini Nah Quit Kui Ngapain Ngomong Ngomong Kui Kui Tweet Tool Kui Tweet Udah Oke Nah Ini Dia Tampilan Aplikasinya Disini Kalian Bisa Remove Remove Remap Kami Bisa Remap Keyboard Kalian Sesuka Kalian Jadi Contoh Ini Tombol Control Kan Yang Tulisan 65 Ini Ini Right Control Jadi Tombol Control Kanan Kalian Bisa Klik Terus Kalian Disable Nah Ini Cara Yang Saya Gunakan Buat Atasi Tombol Control Yang Nekan Terus Tapi Ini Bayi Software Aja Enggak Perlu Ribut Buka Keyboard Lagi Atau Apa Pasti Kalau Menurut Gue Udah Ada Yang Pernah Dapat Masalah Kayak Gini Udah Bolak Balik Ganti Driver Cari Driver Yang Orisinil Tapi Gak Diatas Ini Ada Tombol Control Ini Kayaknya Tombol Control Karena Posisinya Layaknya Di Tombol 65 Ini Kayaknya Tombol Control Jadi Kalian Klik Aja Disini Udah Langsung Muncul Tulisannya Right Control Kalau 64 Ini Conteks Menu Kalau Ini Tombol Windows Yang Sebelah Kanan Ada Dua Kanan Sama Kiri Nah Saya Mau Disable Yang Tombol Kontrol Jadi Saya Langsung Disable Nah Disini Dia Ada Keterangannya Jadi Ini Salah Satu Perubahan Yang Udah Kalian Buat Jadi Tombol Control Ya Udah Kalian Remap Isi Remap Itu Disable Jadi Gak Bisa Digunakan Tombol Control Kalau Udah Kayak Gini Tinggal Kalian Apply Nah Ketika Kalian Apply Dia Akan Minta Reboot Komputer Kalian Nah Disini Kalian Tinggal Yes Aja Kalau Misalnya Kalian Udah Mau Langsung Dileser Tapi Saya Gak Mau Direstar Ya Belum Langsung Mau Direstar Direstar Jadi Saya Enggak Terima Terima selamat menikmati